selamat datang kembali di channel berbagi 88 di video kali ini kita akan coba membuat sesuatu dari kaleng bekas ini yakni membuat sebuah pewangi ruangan caranya seperti apa simak terus video ini sampai habis jika video ini bermanfaat silahkan bantu tekan tombol like kemudian subscribe terima kasih langkah awal yang perlu kita siapkan hanya sebuah sebuah kaleng bekas seperti ini kaleng yang bentuknya aluminium ya bahannya bisa merek apapun kemudian yang kedua sebuah cutter selanjutnya sebuah gunting isolasi sebuah kapas seperti ini dan wangi pakaiannya seperti ini yang harganya hanya 500 perang langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita potong bagian kaleng bekas ini dengan cara seperti ini kita bisa memotongnya menggunakan sebuah cutter ini seperti ini kita potong di bagian sini ya sesuaikan dengan selera kita masing-masing gunting akan saya potong sebelah sini seperti ini kemudian kita gunakan gunting aja seperti ini dan disini juga kita potong ya ambil secukupnya saja segian yang sekiranya tidak terlalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah kemudian yang ini juga kita rapikan sudah jadi ya kemudian di bagian bawah di bagian botol yang paling bawah kita kasih sebuah pecahan di sini ya kita belah sedikit saja seperti ini seperti itu ya ukurannya seperti itu kita belah seperti itu ya kita belah tujuannya agar ini bisa masuk ke botol yang sini nanti ya kemudian langkah kita selanjutnya kita lubangi di sini ya di botol bagian atas ini bisa kita tekuk seperti ini teman-teman sesuaikan dengan sedangnya masing-masing ya kalau saya ini tidak saya buang kita tidak akan membuangnya jadi langsung kita lubangi seperti ini ya kita lubangi menggunakan sebuah paku kurang lebih hasilnya seperti ini jadi ini kita dorong ya tinggal kita dorong seperti ini kita kembalikan ke asal itu ya ini boleh kita lepas ya seperti ini lubangnya biar tidak menutupi lubang seperti ini langkah selanjutnya di sini di botol yang kedua yang bagian bawah kita kasih sebuah kapas seperti ini kasih kapas yang sekiranya bisa lumayan nutup ya seperti ini kemudian di bagian sini kita coba lem ya agar bisa menempel ya di sini kemudian kita masukkan seperti ini tadi kan sudah dicuil ya tadi sudah kita cuil kita masukkan seperti ini seperti ini oke kemudian kita kasih isolasi ya agar lebih lengket ya kita kasih isolasi seperti ini sudah seperti ini sudah seperti ini langkah terakhir tinggal kita berikan sebuah pewangi pakaian seperti ini ya ini saya memiliki sebuah downy ini ya ini harganya 500 perak tinggal kita tuangkan ke dalam kapas yang di dalam seperti ini ya seperti ini kita tuangkan seperti ini seperti ini otomatis dengan seperti ini kita sudah bisa membuat sebuah pewangi ruangan yang akan bertahan lama ya ini lumayan tahan lama karena ada kapasnya sebelum kapasnya kering maka wanginya masih akan semerbak di sekitar kita teman-teman ya seperti ini jadi ini untuk candolannya kita bisa letakkan di bawah bawah meja ataupun yang lain ya atau di pojok-pojok kamar jadi seperti ini jadi ini sangat wangi sekali ya teman-teman ya jadi seandainya kita bisa menggantung jadi kita tinggal menggantung menggunakan candolan yang ini ya disini kita bisa menggantungnya atau seandainya mau diletakkan di depan kipas ini tinggal kita kasih benang atau bisa kita potong disini ya menggunakan gunting seperti ini bisa kita potong ya seperti ini oke jadi kita bisa meletakannya disini ya di bawah-bawah seperti ini seperti itu otomatis wanginya akan jadi satu kamar ya teman-teman ya jadi seperti ini oke seandainya ada tamu ataupun siapa kan tidak tahu kalau disitu ada pewangi ini ya untuk menggantinya tinggal kita copot nanti ya kapasnya kemudian kita tuangkan lagi ya dengan menggunakan kapas yang baru seandainya kapasnya sudah mulai melepuh ya seperti itu video kita kali ini dengan kaleng bekas kita bisa membuat rumah kita menjadi wangi semerbak bunga mekar ya oke terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati